Dalam video yang beredar terdapat 65 rumah terdampak dan sejumlah talut dan jalan tani rusak akibat banjir Syamsul Bahri selaku kepala BPBD Wajau mengatakan Gorong-gorong di lokasi tidak mampu menampung debit air sehingga meluap ke jalan Sementara di desa Tema Barang beberapa akses jalan dikabarkan tertutup Berdasarkan informasi daerah yang terdampak di kecamatan Keral seperti Desa Awo dan Desa Awota Sementara di kecamatan Pitumampanua seperti Desa Tanrongi, Desa Jauh Pandang, Desa Lompoloang, Desa Padangloang, Desa Maranu, Desa Loa, Desa Abanderang, Desa Alalebae, Desa Lacinde, dan Desa Alesili Sulurenge Selain rumah ada juga dua unit sekolah rusak berat Selain itu banjir juga berdampak terhadap 11 masjid dan 5 unit sarana kesehatan Diberitakan sebelumnya banjir bandang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Wajau Akibatnya Jalan Poros Wajau-Palopo sempat lumpuh total